Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kakak Rakala teman-teman Pada kesempatan kali ini saya akan mereview bukan pusaka ya Karena saya gak dapet pusaka untuk hari ini nih Adanya saya mendapatkan piring Nah ini dia piring antik Eropa Piring antik Eropa Dimana piring antik ini Merupakan barang antik yang lumayan berkesan bagi saya Karena memang awal-awal dulu sebelum terjun ke barang antikan itu Pertama yang saya sukai itu piring teman-teman ya Khususnya piring Eropa Cap lonceng ya Dan mastik ya tentunya Karena yang paling banyak ditemukan di Indonesia Seperti itu Untuk kebetulan kepada kesempatan kali ini nih Saya tadi ditawari teman 5 buah piring 5 buah piring Cuman piring ini sama ya Motifnya Jenisnya ini jenis mastrik teman-teman Nah kita lihat Ada berapa? Ada 5 buah Ada 5 buah piring Cuman kondisinya hampir semua ada ini Ada retakan rambut Nah seperti ini teman-teman Ada retak rambutnya Di beberapa bagian Dan ini juga ada Pun cuman intensitas retakannya itu Berbeda-beda Ada yang 3 retakan Ada yang cuman 1 retakan Ada yang di pinggir Dan ada yang di tengah juga Seperti ini kan di tengah Ada yang di pinggir Cuman kalau yang retakan seperti ini Gak terlalu berpengaruh ya teman-teman Soalnya kalau misalkan kita pajang di dinding Atau di lemari juga gak begitu kelihatan Dan juga kuat Gak apa namanya Walaupun ada retakan seperti ini Itu masih Silahnya layak lah Untuk di koleksi Karena emang gak Gak apa namanya Merubah Ataupun Gak membuat keindahan piring ini Hilang gitu Oke kita ambil satu ya Sebagai sampel Kita review bareng-bareng Nah ini aja nih Nah ini warnanya masih Bagus nih Warnanya ini warna merah ya Warna merahnya merah ati Merah ati Ini merupakan jenis piring makan Dimana piring makan Biasanya tingginya sekitar 4 cm Jadi ada cekungannya ke bawah Untuk 4 nasi Walaupun ada yang Tingginya itu sekitar 2,5 cm Lebih cepet Nah itu biasanya Piring untuk menyimpan Istilahnya menyimpan kue Seperti itu Oke ini Dilihat dari motifnya Ini motif Ada bunga ya Ada bunga Seperti bunga ros Ya apa apa ini ya Sama kupu-kupu Dan di Pinggirnya dihiasi dengan Seperti Apa bunga-bunga Melati Disusun bunga melati Sebelah pinggirnya Sebagai ciri khas piring Orang panah Biasanya nih Seperti ada Ada Apa Gambar-gambar Yang ditonjolkan juga Di pinggir Kebetulan ini ada Pola batik ya Kalau di Jawa Ini pola batik Kawung Biasanya disebutnya Seperti ini Dan disini ada Gambar Ornamen Dari bunga juga Ini juga seperti ada Bunga Trompet ya Jenis bunga Trompet Nah dan Untuk Perbedaan dari Maastrik Dan piring lonceng Itu pinggirnya Biasanya kalau Maastrik itu Dia berbeda-beda nih Walaupun Sepintas sama ya Ini sama ini Sepintas sama Tapi berbeda teman-teman Kalau kita lebih detail Perhatikan Ini berbeda Ini juga bunga Ini bunga Tapi berbeda Ini bunga kecubung Dan ini bunga Apa ini ya Beda lagi Kayak bunga kerisan ya Kayak bunga kerisan Seperti itu Nah nanti Kita lihat Mengenai motifnya Kalau nama motif itu Ada di bagian belakang Teman-teman Coba kita Lihat secara detail ya Markingnya Nah setiap piring Europa Yang istilahnya Branded ya Mempunyai Ini Mempunyai Marking di bagian Bawahnya itu Nah seperti ini Teman-teman Ini marking Marking Maastrik Marking Maastrik Dimana Maastrik ini Merupakan Produksen Keramik Eropa Jaman dulu Yang berpusat di Belanda Nah ini ada tulisannya Made in Holland Made in Holland Associate Keramik Maastrik Dan Tekla Tekla ini Ini adalah nama motifnya Teman-teman Nama motif dari Piring ini Jadi yang Per tiga mar ini Motifnya Motif Tekla Untuk bagian warna sendiri Variasi warna ini Biasanya ada warna biru Ada warna hijau Ada juga warna merah Ati seperti ini Dan Yang sangat jarang Itu warna kuning Teman-teman Warna kuning itu Jarang sekali Warna hijau Biru Merah Ada merah tua Ada yang merah Ati Itu banyak Ada yang hitam juga Nah kita lihat Yang Markingnya agak Bagusan Nah ini Nah ini Kelihatan Jelas sekali Ini ada Lambang singanya Khas banget Dengan lambang Negara Belanda Made in Holland Associate Keramik Maastrik Tekla Dan ini Ada marking Yang Apa Yang Dicetak Seperti ini Tapi ada juga yang Marking yang Dicetak Tindih Seperti ini Nah ini Ada E 3,5 Ini kalau Di Maastrik Ini khas nih Saya juga belum Tahu Arti dari Marking Yang Ini Marking yang Cetak dalam Seperti ini Saya kurang Kurang begitu Paham nih 3,5 itu Apakah Inci ya Diameter Incinya Atau apa Atau Apakah Diameter Di bawah Ini 3 inci Atau gimana Saya kurang tahu Karena Di piring Saplonceng Itu tidak Ditemukan Cetak dalam Angka Seperti ini Karena Cetak dalamnya Itu biasanya Gambar lonceng Dengan inisial Huruf B Untuk Untuk lonceng Sedangkan Kalau Maastrik Ini ciri khasnya Ada yang Tuh Lihat Disini juga Sama ya Sama Ada cetak Dalam E 3,5 Itu artinya Saya belum Begitu Paham Karena Emang Berbeda Teman Teman Untuk Produsen Dari Pastrik Ini Kan Di Negara Belanda Kalau Untuk Cap Lonceng Itu Inggris Sama Sama Eropa Oke Itu Paling Review Piring Maastrik Holland Motif Tekla Oke Segitu Teman Teman Semoga Ada Manfaatnya Kita Sambung Lagi Di Video Selanjutnya Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Jangan Lupa Like And Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima